Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Jangan kaget ya guys, ada motor metik terbaru penantang Honda Beatni yang sudah dirilis dan harganya cukup murah. Fitur canggih berkonsep adventure. Tampilan motor metik baru ini memang sedikit berbeda menonjolkan aura adventure-nya. Motor metik terbaru Suzuki ini secara desain mirip dengan gaya Honda Beatstreet yang sama-sama memakai setang telanjang. Tak hanya itu, motor metik terbaru ini pun dilengkapi dengan beragam fitur keren. Konsep terabasan dengan harga murah alias pas di kantong. Kira-kira motor apa sih ini? Benarkah? Lebih baik dari Honda Beat? Lalu apa saja nih kelebihannya? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Inilah dia, motor metik terbaru penantang Honda Beat sudah dirilis harganya murah. Fitur canggih berkonsep adventure versi dari TV Otomotif. Apakah motor ini Suzuki Next 2? Suzuki baru saja merilis penantang Honda Beat. Ternyata guys, bukan Suzuki Next 2, tapi SkyDrive Crossover. Motor ini merupakan motor metik beraliran adventure yang siap menaklukkan berbagai medan jalan. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Filipina. Yang sudah terlebih dahulu merilis bebek skutik dengan ban dual purpose tersebut. Suzuki SkyDrive Crossover ini pun mengusung mesin yang sangat identik dengan Next 2 Indonesia. Tak hanya sektor dapur pacunya, secara desain bodi pun sangat identik dengan motor yang irit, gak ketulungan. Pembeda yang paling kentara tentu saja pada area kokpitnya. Setang SkyDrive Crossover memakai stang model terbuka dengan model yang cukup tinggi. Sekilas kalian akan terbayang dengan motor-motor era lawas, karena Suzuki sebut saja A100 dengan stang tinggi menculangnya. Entahlah, motor Suzuki sengaja mendesain stang model begitu untuk menuncang kemudahan berkendara, terutama ergonomi yang cukup santai. Tapi buat yang suka pecicilan di hutan, yakin stang tersebut bakal diganti dengan model flat bear. Pembeda selanjutnya adalah speedometernya. Speedometer SkyDrive Crossover sudah mengusung model full digital mirip speedometernya GSX150. Selebihnya guys, hanya ban yang memakai model dual purpose. Sementara, bodi secara keseluruhan masih dipertahankan oleh bodi Next 2. Dan besar kemungkinan motor ini pun juga dirilis dengan nama Next 2 Crossover di tanah air. Wah, harus menunggu dulu nih ya guys. Namun sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Desain Keren Suzuki SkyDrive Crossover Motor Matic Entry Level Suzuki SkyDrive Crossover hadir dalam 4 pilihan warna yakni Pearl Ash, Blue, Solid Black, Strong Red, dan Daytona Yellow. Keempat varian warna ini guys tampil semakin menarik dengan warna dasar hitam serta adanya stripping pada bagian bodi yang tampil lebih agresif. Suzuki SkyDrive terbaru ini juga memiliki fitur baru yang tidak ada pada Suzuki SkyDrive Sport. Pada bagian dashboard terlihat speedometer full digital berbentuk kotak dengan bentuk seperti speedometer Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150. Meskipun sebenarnya berbeda, lalu bagaimana nih dengan desainnya yang jika dibandingkan dengan desain Honda Beat? Pada sektor eksteriornya atau tampilan luar dari Honda Beat ini, tampaknya memang memberikan tampilan yang lebih sporty. Honda Beat pun dibentuk dengan model V-shape pada sisi bagian depan di mana untuk susunannya bagian bawah sudah terpasang lampu utama dan lampu sein terpasang dengan presisi di bagian atasnya. Berlanjut ke bagian stang di mana pada bagian ini Honda Beat hampir memiliki kemiripan dengan pendahulunya. Hanya saja Honda memoles bukan dengan garis tegas melainkan dengan lekukan. Pada sektor ini, tidak hanya dibuat kosong tetapi juga telah dibenamkan speedometer yang terbilang user-friendly dengan model analog pada penunjuk kecepatannya. Kemudian lanjut ke belakang ya. Honda Beat memiliki jog yang begitu nyaman untuk ditunggangi, yang didesain lebih tinggi di bagian belakang, lengkap beserta behel yang dibuat material kuat. Lalu pada bagian buritanya, dibuat mengikuti alur bodi yang membuatnya terlihat lebih kompak dan sporty. Apalagi dengan adanya bagian lampu belakang yang terbagi atas tiga bagian, yakni lampu rem dan dua lampu sein di sisi bagian samping. Dengan melihat secara keseluruhan pada sektor eksterior tersebut, tampaknya memang spesifikasi Honda Beat ini memiliki tampilan yang bergaya sporty dan modern. Nampaknya nih guys, Suzuki SkyDrive Crossover terlihat lebih keren dan garang ya jika dibandingkan Honda Beat. Kamu suka yang mana nih? Fitur Ciamix Suzuki SkyDrive Crossover Dari segi fitur, Suzuki SkyDrive Crossover memang yang paling menonjol adalah bagian speedometernya. Sudah menggunakan speedometer full digital berbeda dengan Suzuki SkyDrive Sport Next 2 yang masih menggunakan speedometer analog. Berikut beberapa fitur lainnya. Pertama, motor ini guys dilengkapi dengan mesin 113 cc yang didukung teknologi Suzuki Eco Performance dan Full Injection. Ada juga stripping baru yang tampil lebih agresif, sporty, dan penuh dengan petualangan. Tak cukup itu saja, masih ada juga panel instrumen full digital yang mudah terlihat serta membuat banyak informasi seperti odometer, jam digital, speedometer, dan indikator baterai atau aki. Motor ini pun dibekali bahan semi-block yang memberikan kinerja lebih baik di jalanan aspal maupun non-aspal. Kemudian mempunyai stang atau handlebar lebih tinggi dan lebar yang memberikan posisi berkendara lebih santai. Tak hanya itu, bijakan kaki pun lebih lebar dan tempat duduknya lebih rendah, yakni 740 mm. Keren juga ya fiturnya guys. Sekali lagi, kita bandingkan yuk dengan Honda Beat. Langsung saja, untuk panel indikator dari skuter metik besutan Honda ini, mengusung speedometer yang didesain sangat bersahabat dengan mengandalkan gaya desain analog pada penunjuk kecepatannya. Selain itu, Honda Beat ini juga memiliki panel indikator mesin, indikator injection, indikator lampu sein, dan indikator lampu utama, yang mudah dipahami meskipun oleh pengguna awam. Selain itu, pada sektor ini juga terdapat fitur eco-indikator yang akan membantu pengemudinya berkendara lebih irit. Ketika Honda Beat ini dikendarai, maka eco-indikator ini akan menyala dengan lampu berwarna hijau di panel meternya, dengan tiga pola untuk memberikan sinyal berkendara yang irit. Hal tersebut juga berlaku ketika lampu Honda Beat ISP ini dalam keadaan dimatikan. Dengan disematkannya, beberapa fitur yang ditampilkan pada panel indikator tersebut, tentunya pengendara akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi atau data dari spesifikasi Honda Beat saat digunakan. Wah, sepertinya speedometer Honda Beat tak kalah canggih ya, jika dibandingkan dengan motor Suzuki baru ini. Mesin Garang Suzuki SkyDrive Crossover Hadir dengan penampilan yang lebih berani, spesifikasi Suzuki SkyDrive Crossover bisa dibilang masih menggunakan mesin yang sama, seperti Suzuki SkyDrive Sport. Motor ini pun tetap menggunakan mesin 113 cc, 4 tak SOHC, berpendingin udara, dan 2 katup. Power mesinnya mencapai 6,7 kW atau setara dengan 9,11 HP, metrik, dengan torsi puncaknya mencapai 8,7 Nm. Menginjak pada sektor permesinannya, tampaknya Honda pun tak mau kalah. Nah, tak hanya ingin memberikan kesan yang stylish saja, Honda Beat juga tak mau kalah pada sektor kecepatannya. Hal tersebut dibuktikan, dengan disematkannya mesin tipe SOHC berpendingin udara 4 langkah, dengan kapasitas mesin hingga 110 cc dan mengusung teknologi ISP. Mesin tersebut akan mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,68 PS setiap sampai pada putaran ke-7.500 RPM. Dan Honda Beat ISP ini mampu mencapai maksimum torsi hingga 9,01 Nm pada putaran ke-6.500 RPM. Kemudian guys, kekuatan yang dihasilkan dari semburan mesin tersebut pun akan disalurkan melalui sistem transmisi otomatis yang berteknologi V-Matic. Tak sampai di situ saja, dengan mengandalkan teknologi ISP, maka Honda Beat ISP ini pun akan sangat menjadi lebih irit bahan bakar. Apalagi dengan dibekali injeksi atau PGM-FI, tentunya akan mampu menjadikan motor ini lebih efisien dan irit bahan bakar. Teknologi full injection pada Honda tersebut memang menjadi andalan dalam varian motor terbarunya. Sehingga bisa dibilang ya guys, bahwa hal tersebut menjadi keunggulan dari spesifikasi Honda Beat ISP ini. Wah ternyata, hingga spek mesinnya pun Honda Beat tak mau disaingi ya. Tetap saja beda-beda tipis dengan motor baru berkonsep adventure yang baru dirilis ini. Bagaimana nih guys setelah melihat spesifikasi lengkapnya? Kamu lebih suka Honda Beat ataukah motor baru Suzuki ini? Menang di tampilan dan fitur, tapi ternyata mesinnya mirip-mirip saja. Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Berikutnya terima kasih sudah menonton video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya. Terima kasih.